selamat menikmati 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 Hai sorry bro Oh yaitu sehabis diganti apa sih fatbor telah diganti spotbor depan jadi sering ngejutuk guys tuh itu kita akan belok kiri oke belok kiri bro yoi ini ngambil dan ini habis ngambil ayam gak kayaknya paling ayam broiler dan mungkin untuk uji nyalinya kita lanjut nanti ya soalnya disini udah perumahan nih kita riding-riding biasa aja bro Oh ini kan jalan utama kayak gitu jadi nggak bisa disebut uji nyalinya hehehe tuh surin apa itu kalau warna ya oke berkabut dong kayaknya di kamera tuh bakal kelihatan cuma gelap-gelapan aja nih sama sorot-sorot lampu cahaya Hai sungguh berkabut saudara-saudara terpul memang biasanya sih kalau misalkan udah hujan udah nerda nah biasanya ada kabut-kabutnya kayak gini anjing yang ngajetruk lagi kita kena logak seetik sama nih si komstirnya udah tena juga udah oblag oh iya dan saya udah pakai garapot ori lagi nih tarikannya beda bro jadi kayaknya beda asal mantep gitu repe-repe tuh tapi tarikannya joss buang barang ori tuh enak-enak guys haha oh oh sungguh silau saudara-saudara selain kabut kaca pisornya juga gelap bro bening sih cuma ia tetap gelap lah beda sama dibuka dan oke kita masukin kawasan yang kedua nih setelah tadi kawasan pertama itu lewat Hai makan Cina santio dan sekarang gelap gelapan lagi nih di jalur Salawai nih Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillah disini juga masih banyak orang-orang nih Oh ternyata disini dikosang lampu juga nih baru tahu saya haha buruk saya lagi soalnya malem-malem biasanya kesini tuh siang-siang kali ini sore sekarang udah kemaleman nih udah kemaleman coba lewat sini dan disini juga ada penerangan lagi guys mantap-mantap-mantap banyaknya juwan nih sepertinya rawan sih tikungan kalau misalkan gelap cuma ngendalik lampu dari kendaraan aja mantap-mantap dari sini udah ada lampu-lampunya kayak gitu ya dan ini tuh daerah Salawai kayak lo gak salah ya namanya daerah Salawai jadi rumahnya disini nih nah ini baru masuk pemukiman lagi oke dan ini pemukiman hanya sekelibat ini dan disininya kita lewat jembatan nih itu jembatan bro dibawahnya tuh sungai sungai gitu ya bro sungai Citan Dwi oke dan ini juga masih pemukiman nih oke dan kita duluan gelap bro hasilin nih gelap nah ini titungan nih carefull tapi ada pengukiman juga cuma gelap tetap gelap oke oke ioi belok kanan bro oke ada diman oh oh silau 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 men silau silau men jalan kecel lihat mobil mau motor yang berpapasan aduh sampaah silau banget tuh kan tuh kan yang LED tuh wah silau di mata bro jahat anjay emang sih kalau misalkan kita yang berkendara tuh enak ya yang berkendara tuh enak jadi penglihatan kita tuh jelas ke jalan cuman sayangnya tuh kalau misalkan kita berpapasan sama orang lain cahayanya tuh ngeganggu ke mata bro silau banget tapi pabrikan pabrikan sekarang sih udah menanamkan lampu-lampu LED ya di motor-motor barunya di produk-produk barunya kalau dulu tuh awal-awal yang pakai LED HID kayak gitu lampu putih-putih itu biasanya kena tilang kalau sekarang enggak kayaknya udah aman-aman aja bro soalnya udah standar pabrikan juga pasti udah lolos uji ya kelayakan di jalan oke dan ini juga nih masih perhutanan juga ya bukan perhutanan sih ini persawahan nah disini tuh view-nya bagus kalau misalkan siang hari atau pagi hari menjelang siang lah pagi-pagi sih lebih enak mah pas si matahari muncul gitu jadi lagi anget-angetnya enak di negeri sini oke dan ini perjalanan saya ke tasik masih jauh guys masih jauh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati